Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam KTKC secara virtual. Tema pada malam hari ini yaitu masih tentang berhubungan dengan tema APP tahun 2020 yaitu Natal Paradigma Baru Terhadap Makanan dengan sub-tema bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Ada pun tujuan dari pertemuan kita malam hari ini adalah kita diharapkan dapat secara bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Untuk malam hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang tidak asing lagi, Suster Roberta. Selamat malam Suster. Selamat malam Pak Marcel. Puji Tuhan kabarnya baik, sehat. Selamat malam Bapak Ibu semua. Baik, baik Suster. Suster, malam ini kita akan membahas tentang nasi tentang makanan, Suster. Kayaknya kalau bulan-bulan begini, apalagi ini sudah minggu ketiga, kan Suster ya? Sudah kue-kue Natal ini sudah arumat, sudah mulai persiun. Sudah mulai sibuk membuat kue Natal. Ya, jadi pas sepertinya temanya untuk tentang makanan ini. Tapi Bapak Ibu, Suster, malam ini kita tidak membahas khusus tentang kue Natal. Yang akan kita bahas adalah makanan pada umumnya, Suster ya. Bagaimana kita mengelola dan mengolah makanan supaya tidak menjadi sisa makanan. Baik, Bapak Ibu, dalam kotbah memperingati hari lingkungan hidup sedunia pada tahun 2013, Paus Franciscus menyampaikan bahwa budaya membuang makanan membuat kita kehilangan kepekaan, Suster. Nah, kebiasaan ini sangat memprihatinkan bagi banyak orang dan keluarga di seluruh dunia. Karena di seluruh dunia kita tahu masih banyak yang kekurangan gisi atau kekurangan makanan, Suster ya. Nah, keprihatinan Paus Franciscus ini juga merupakan keprihatinan kita bersama. Maka dalam pertumbuhan yang ketiga ini, tema bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan, kita diajak untuk bagaimana lebih bijaksana, Suster, dalam mengolah dan mengelola makanan. Baik, Suster, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema malam ini, kita buka dengan doa pemukaan. Mari kita berdoa, Bapak, Bapak, dan Putra, dan Bapak, dan Bapak, dan Bapak. Amin. Alah Bapak kami, para petani telah mengayunkan cangkulnya di ladang, para nelayan menarik jalannya di tengah laut, dan para gembala melepas kambing serta lembu mereka di padang. Semoga kami dapat bersyukur atas keterlibatan petani, nelayan, dan gembala dalam menciptakan sumber-sumber makanan bagi kami, sehingga kami pun mempunyai hati untuk lebih memilih menyimpan seperlunya daripada mengolah semuanya. Lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan daripada keserakahan diri, sehingga kami pun berani untuk membagikan makanan kami daripada membuangnya. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami, yang bersama dengan dikau dalam persekutuan roh kudus, hidup dan berkuasa, alah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapak, dan Putra, dan roh kudus. Amin. Baik, Suster. Seperti yang kita bahas pada pengantar tadi, tentang bijaksana mengolah dan mengolah makanan. Nah, ini Suster mohon dijelaskan lebih jauh tentang tema itu, tentang ada satu komunitas, ada satu komunitas garda pangan, si pengawal makanan agar tak mubazir. Silahkan, Suster. Ya, terima kasih Pak Marcel. Jadi, sebelum kita mendalami lebih lanjut bahan kita, minggu yang ketiga ini, ada komunitas di Surabaya, itu yang selalu mengumpulkan, mengumpulkan makanan-makanan dari restoran, tempat-tempat tertentu. Namanya komunitas garda pangan. Jadi, komunitas ini memiliki program mendistribusikan makanan berlebih, atau makanan sisa yang layak konsumsi, agar bisa dinikmati oleh orang-orang yang tak mampu. sehingga tidak ada makanan yang terbuang percuma atau mubazir. Ini salah satu gerakan yang sangat bagus ya, Pak Marcel. Mereka mengumpulkan makanan. Karena mereka melihat keprihatinan yang ada, itu baik di restoran, di catering, maupun di hotel, itu kerap kali makanan itu banyak yang sisa, lalu berakhir di tempat sampah. Baik makanan-makanan yang sudah dimakan, ataupun makanan-makanan yang masih berucut, bahan mentah itu ya, sisa-sisa begitu. Jadi, mereka mengumpulkan itu. Nah, mereka melihat keprihatinan itu, karena banyak orang itu tidak mempedulikan hal itu. Mereka membuang makanan. Padahal masih banyak masyarakat itu yang harus menahan lapar, karena mereka tidak mampu membeli makanan. Nah, kondisi ini ya, yang membuat seorang yang bernama Eva Bahtiar, lalu juga dengan temannya, Deddy Baroto dan Indah Audifitya itu, mendirikan komunitas garda pangan ini di Surabaya. Nah, sesuai namanya garda, komunitas ini mengawal makanan sisa yang tak habis terjual di restoran, hotel, hingga catering. Dan yang masih layak dikonsumsi, tentu saja tadi ya, supaya tidak berakhir di pembuangan. Nah, memang yang dua pendiri ini, Deddy dan Indah ini memang punya usaha catering ya, jadi mereka memang, ya bisa, ya, mereka punya usaha catering, jadi mereka bisa melihat langsung bagaimana makanan-makanan yang dipesan itu oleh, misalnya, kayak pernikahan, segala itu ya, mereka pesan makanan yang berlebih untuk para tamu. Nah, ternyata, itu banyak yang sisa. Jadi, Deddy dan Indah ini yang punya, apa, usaha catering ini melihat, wah, kok seperti itu ya, banyak makanan yang sisa. Mereka pesan makanan terlalu banyak, lalu, apa, sisa. Nah, itu mungkin mereka juga melihat, ini budaya Indonesia yang juga kadang masih gengsi gitu ya. Memang kadang kita kalau pesan makanan juga jangan sampai sih kurang, tapi juga jangan sampai berlebih. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi, itu kita berlebih. Nah, dari situ mereka mulai membuat itu. Setelah itu, mereka juga menemukan bahwa dari sisa makanan itu juga bisa, efeknya itu merusak lingkungan, Pak Marcel. Jadi, di sini dikatakan, sampah makanan yang bertumpuk di permukaan tanah dapat mengeluarkan gas metana yang 23 kali lebih berbahaya dibandingkan karbon dioksida. Jadi, gas ini juga merupakan salah satu penyumbang emisi rumah gaca. Nah, jadi ternyata sisa-sisa makanan ini juga bisa merusak lingkungan. Kalau kita perhatikan memang ya, mereka yang tahu yang ahli di bidang itu pasti juga mengalami itu. Jadi, selain tadi ada keprihatinan bahwa sisa makanan banyak yang terbuang, lalu juga bahwa sisa makanan ini menimbulkan keursakan lingkungan. Padahal di satu sisi, seperti yang Pak Rusprasisku sampaikan, masih banyak yang... Kekurangan. Kekurangan misi, kekurangan makanan, sebagainya itu ya. Kok kenapa banyak makanan yang terbuang? Lalu, komunitas Garda Pangan ini didirikan sejak tahun 2017. Jadi, mereka sudah selama 3 tahun ini melakukan gerakan itu ya. Melakukan gerakan itu, lalu menjalin kerjasama juga dengan industri hospital itu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh komunitas Garda Pangan itu, mereka selalu rutin mengumpulkan makanan berlebih dari 3 restoran, 3 toko roti, 1 pasar organik, dan 1 catering, serta kalau ada festival-festival kuliner itu, tentu saja itu juga, apa, pasti akan banyak sekali ya, sisa-sisanya itu. Nah, makanan itu dikumpulkan, lalu mereka mulai distribusikan ke orang-orang yang tidak mampu. Di sini dikatakan ke 110 lokasi di Surabaya. Surabaya ya. Di Surabaya, mereka membuat itu, lalu mereka yang ditolong itu ya, yang mendapat bahan-bahan makanan itu tadi, yang makanan tidak termakan, katakanlah gitu ya. Itu ada panti asuhan, panti jumpul, lalu anak-anak jalanan, keluarga prasejahtera. Jadi mereka bagikan ke orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan makanan. Orang-orang yang tidak mampu. Pasti itu diolah dulu, seperti ini dikemas. Di kemas. Biar cantik gitu ya. Iya. Tentu saja seperti itu. Pasti mereka sudah mengolah itu ya. Jadi ini bukan juga soal makanan yang kalau kita makan, lalu sisa itu, tapi ada bahan-bahan mentah yang tadi saya katakan. Atau makan kita pesan di catering itu banyak. Belum dimakan. Lalu mereka membagikan itu ya. Tentu saja tadi yang seperti Pak Marshall katakan, mereka mengolahnya lagi terlebih dulu, sehingga layak dibagikan oleh orang-orang ini, panti asuhan. Jadi cukup bagus sebenarnya saya lihat gerakan ini. Mereka itu bisa setiap bulannya itu membagikan 3.000 porsi makan. 3.000 porsi makan. Jadi itu tadi makanan yang sudah apa, makanan yang sudah dipesan misalnya, lalu ada sisa, mereka bagikan ke orang-orang itu. Dan ternyata itu bisa sampai 3.000 mereka sudah membagikan makanan itu, Pak. Saya berpikir, ini kan di Surabaya ya, bagaimana kalau misalnya setiap provinsi saja ada seperti itu atau ini ya, ada gerakan-gerakan ya. Komunitas-komunitas yang jenis. Komunitas-komunitas yang jenis. Sayangkan kalau misalnya di Surabaya bisa berapa, 3.000 dalam setiap bulan. Di tempat-tempat lain mungkin ada. Karena kita ketahui catering-catering di Bali Makan saja mungkin banyak juga sering terbuang makanan seperti itu ya. Di hotel atau di mana kalau ada acara-acara, pesta-pesta. Ya, pasti kita di rumah juga ngalami kan, Pak. Ya, di rumah-rumah. Kadang kita bikin acara lalu ada makanan yang sisa gitu ya. Sayang kan. Nah, kita mau buang. Nah, ini mereka bagus mempunyai gerakan ini bahwa makanan-makan yang tidak termakan ini dibagikan ke orang-orang yang sungguh membutuhkan ya. Ya. Saya kira bagus. Sangat bagus gerakannya, Sustab. Jadi, seperti itu tentang komunitas garda pangan yang didirikan oleh Eva Bahtiar dan teman-temannya yang ada di sini. Enak muda, Sustab ya. Saya juga baru tahu ini ya, bahwa ada komunitas seperti itu. Baik, Sustab. Kira-kira, Sustab, kenapa Eva Bahtiar dan teman-temannya itu tergerak untuk mendirikan komunitas seperti itu? Gagak pangan ini. Iya. Kenapa ya? Kalau kita pikir kenapa ada orang-orang yang kemudian juga tergerak untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sosial. Iya. Saya pikir bahwa sesuatu itu dimulai dari diri kita ya. Jadi, saya merasa mungkin Eva Bahtiar ini ada rasa dulu ya. Dalam dirinya ada rasa keprihatinan, rasa kepedulian. Kok seperti ini ya? Banyak makanan yang terbuang. Banyak makanan yang tidak termakan. Jadi, mengapa kok Eva melakukan itu? Saya kira dimulai dari diri Kak Eva itu adalah rasa semacam keprihatinan, kepedulian. Kok ada makanan yang banyak terbuang. Sementara banyak orang itu masih membutuhkan makanan. Jadi, dia ada rasa tergerak karena keprihatinan akan makanan yang berlebih kalau saya merasa itu. temannya itu mungkin pengusaha catering itu ya. Pengusaha catering sering melihat. Duh sayang ini orang sudah pesan kok. Iya, orang sudah pesan kok. Banyak yang sisa. Jadi, saya rasa dimulai dari itu. Pak Marcel ada ketergerakan hati, kepedulian, rasa keprihatinan terhadap makanan yang tidak termakan itu, yang sisa itu. Sehingga dia mulai mendirikan timbul ide kreatifnya. Ide kreatif. Dengan pengajak temannya. Sayang banget. Sayang banget. Kalau dibuang seperti itu, nanti yang bisa menjadi 23 kali lebih berbahaya. Iya, lebih berbahaya. Kalau kita melihatkan seperti itu, Pak Marcel. Misalnya sayuran-sayuran busuk juga kan. Sayuran-sayuran busuk, buah-buah yang busuk itu kalau kita buang-buang begitu saja itu akan merusak lingkungan juga. Jadi bermula dari situ saya kira. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas Garda Pahani suster? Iya, seperti yang tadi saya ceritakan secara singkat, komunitas ini mengumpulkan makanan-makanan yang tidak termakan, makanan-makanan yang sisa makanan di sini dikatakan makanan-makanan yang berlebih ya. Kita tidak mengatakan makanan-makanan sisa, tapi makanan-makanan yang berlebih. Mereka sudah mengadakan kerjasama dengan industri hospitality, itu ada restoran, toko roti, pasar organik juga, lalu catering dan itu tadi festival kuliner itu. Jadi mereka itu mengumpulkan makanan-makanan itu tadi ya. Yang mereka lakukan mengumpulkan. Memang di sini tenaga relawannya juga dibutuhkan banyak ya untuk bisa melakukan itu ya. Butuhkan apa, relawan dan juga dibutuhkan jiwa-jiwa sosial. Sejiwa-jiwa sosial. Waktu, tenaga untuk mereka melakukan itu. Jadi sangat-sangat jadi mereka sudah melakukan kerjasama dengan itu tadi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan produksi makanan ya. Tentu saja bisa meluas kegiatan ini sebenarnya. Iya, ya, suster. Baik. Suster, mungkin kurang lengkap rasanya kalau kita tidak hubungkan dengan bacaan kitab suci, suster ya. Kita, karena pendalaman iman. Pendalaman iman kurang lengkap kalau tidak ada bacaan kitab suci-nya, suster. Silahkan suster. Bacaan kitab suci-nya minggu ketiga ini kita mengambil dari kitab kejadian, Pak Marcel. Iya. Dari kitab kejadian bab 41 ayat 46 sampai dengan 57. Ini mengenai kisah Yusuf di Mesir. Bagaimana Yusuf itu apa yang dilakukan Yusuf itu juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi ya tentu saja situasi bangsa Mesir waktu itu lalu dengan situasi sekarang yang mungkin bisa juga sama terjadi. Jadi sebenarnya kisahnya sudah diawali dengan mimpi Firaun dulu. Mimpi Firaun tentang apa di sini dikatakan ketujuh ekor lembu itu ya. Apa sih maksudnya, apa sih maknanya itu. Lalu sama Yusuf itu ditafsirkan ya kalau mimpi itu. Nah jadi di kitab kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57 saya bacakan saja ya Pak Marcel dari kitab kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57 Yusuf Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asmat anak vertifera Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membayar aku Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri ada kelaparan tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti ketika seluruh negeri Mesir menerita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir pergilah kepada Yusuf perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu kelaparan itu merajalela seluruh di seluruh bumi maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gantum kepada orang Mesir sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gantum dari Yusuf sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi nah demikian Pak Marcel bacaan kita pada malam hari ini dari kitab kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57 mengenai kisah Yusuf di Mesir kalau kita dengarkan tadi bacaan kitab suci nya itu lebih kepada bagaimana Yusuf bijaksana gitu loh ketika ada kelimpahan dia simpan simpan ya jadi sepertinya Yusuf ya memang di bab sebelumnya atau di ayat sebelumnya sudah diceritakan ya bahwa Yusuf sudah bisa meramalkan atau menafsirkan mimpi dari Viraun bahwa nanti akan ada kelaparan di tanah Mesir maka Yusuf mulai ya tapi seperti yang dikatakan Pak Marcel tadi bijaksana mulai mengumpulkan makanan makanan yang ada di tanah Mesir lalu dititipkan kayak dititipkan di tiap-tiap kota supaya di tiap-tiap kota itu menyimpan tidak mentang-mentang lagi kelimpahan di 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 diambur-amburkan kadang kita ada kecenderungan seperti itu ya mumpung banyak makanan lalu kita seperti itu jadi Yusuf melakukan itu ya jadi ini ada pertanyaan kira-kira kenapa Yusuf melakukan hal tersebut Ustaz tadi seperti yang saya katakan ya jadi Yusuf melihat ada masa 7 tahun masa kelimpahan lalu ada 7 tahun masa kelaparan itu tadi dengan kebijaksanaan yang dibuat Yusuf sebenarnya Yusuf tidak ingin rakyat Mesir itu nanti menderita kelaparan tentu saja kalau disitu dikatakan pas berlimpah makanan kenapa kok pas berlimpah makanan justru kita kelaparan nah jangan sampai seperti itu jadi Yusuf persiapan nanti saya kira juga itu tadi Yusuf melihat supaya jangan sampai rakyat Mesir ini menderita kelaparan jadi dia mulai mengumpulkan makanan-makanan itu ya pas di saat kelimpahan lalu disimpan di tiap-tiap kota supaya tiap-tiap kota itu nanti tidak menderita kelaparan bahkan yang dari luar Mesir pun bisa datang juga minta makanan di Mesir itu saya kira yang dilakukan Yusuf ya mengapa Yusuf melakukan itu karena dia tidak ingin nanti rakyat Mesir itu menderita kelaparan sehingga dia itu mengumpulkan makanan-makanan itu menyimpan dulu bahkan dikatakan saking banyaknya seperti pasir ya tidak bisa terhitung kita bisa bayangkan ya Pak Marcel banyak sekali begitu Pak Marcel baik suster sekarang kita hubungkan dengan tema APP 2020 Advent Puasa Pembangunan AAP ya Pak baik temanya Natal Paradigma Baru Terhadap Makanan nah kira-kira kita kembali lagi ke komunitas garda pangan tadi suster ya kira-kira apa yang dapat kita teladani dari komunitas garda pangan itu dan dari Yusuf kisah Yusuf tadi yang baru dibacakan tadi suster ya yang kalau menurut saya yang bisa kita terhadani itu yang pertama dulu dari diri kita itu muncul sikap itu tadi Pak sikap atau rasa perasaan saya itu akan menyesal kalau saya membuang makanan aduh kok makanan ini saya buang ya jadi sikap rasa keprihatinan rasa menyesal rasa sedih ya kalau sampai saya itu membuang makanan atau kalau sampai saya itu menyisakan makanan sehingga seperti tadi itu komunitas garda pangan kan jangan sampai itu ada makanan yang terbuang gitu loh diminimalkan mungkin kita tidak bisa melakukan seperti komunitas garda pangan ya mengumpulkan makanan dari ya itu bisa kalau kita mau melakukan gerakan yang sama tapi bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu dari diri kita dari keluarga kita itu tadi itu rasa memunculkan aduh sayang ini kalau apa saya itu sampai membuang makanan makanya bisa dimulai dari keluarga kita ya kalau tadi kita bilang meneladani ya meneladani komunitas itu jangan sampai kita membuang makanan sehingga nanti dampaknya juga akan luas kan merusak lingkungan itu bisa dimulai dari keluarga kita dari anak-anak kita misalnya anak-anak kita kita juga di diajari kalau makan jangan sampai sisa makan jangan sampai terbuang jadi mengambil makanan secukupnya begitu begitu juga nanti kalau di tempat-tempat yang misalnya kita diundang kadang kita diundang resepsi itu saya juga lihat banyak sekali kan makanan itu aduh kalau mengambil itu ya yang secukupnya gitu ya ukur-ukur ukur-ukur kalau memang saya nggak akan mampu menghabiskan ya nggak usah mengambil banyak-banyak saya tuh aduh saya tuh juga kadang kalau lihat mereka gunung gitu terus ternyata nggak habis itu kan makanan terbuang maka itu tadi kebiasaan-kebiasaan kita menghabiskan makanan yang kita ambil itu bisa kita mulai dari anak-anak kita lalu itu tadi kalau kita mau bilang itu yang ada dari anak-anak kita jangan sampai ada membuang makanan kalau kita bisa syukur-syukur ya itu tadi sebenarnya dengan gerakan-gerakan kecil kita sudah bisa itu meneladan komunitas garda pangan intinya kan kita tidak membuang makanan atau kita apa itu tadi mengelola makanan mengelola makanan supaya makanan itu bermanfaat berguna untuk yang lain nah seperti itu tidak berlebih tidak berlebih yang Yusuf juga ya Pak yang juga ini Yusuf juga yang bisa kita lihat dari Yusuf ya kalau kita menghubungkan tema APP paradigma baru terhadap makanan apa yang bisa kita terhadapi dari kisah Yusuf itu juga saya kira tindakan bijaksana Yusuf mungkin kita juga harus bijak-bijak juga dalam mengelola makanan saya kira baik kalau kita misalnya membeli makanan ya secukupnya apa yang ada di dalam kulkas kita itu juga jangan sampai berlebih lalu akhirnya menjadi husuk misalnya membahasir karena tidak termakan jadi lebih ke soal kita bijaksana seperti Yusuf itu juga dia bisa melihat oh nanti akan ada masa pelaparan lalu ya dia mengumpulkan itu toh pada akhirnya juga bisa berguna jadi kita juga seperti itu harus bijak-bijak juga dalam mengelola makanan bisa dimulai ketika kita membeli sesuatu di pasar itu membeli buah atau sayuran itu ya jangan sampai sayuran itu busuk begitu begitu jadi kalau misalnya Yusuf kan tadi mengumpulkan makanan ya kita mengumpulkan makanan tapi dengan bijak dengan bijak karena saya tahu bahwa makanan ini juga nanti akan berguna akan saya pakai kita bisa melihat itu kalau kita melihat makanan kan juga ada itu kan expirednya itu ya kita juga bisa melihat itu kan Pak jangan sampai itu tadi udah mau habis ternyata belum kita makan belum kita olah misalnya sudah expired terbuang terbuang akhirnya sayang jadi seperti itu baik nah ini ada lagi dalam mengolah dan mengelola makanan indahkan apa yang dapat Anda lakukan baik secara pribadi maupun bersama agar semakin sedikit makanan yang tersiasiakan mungkin seperti yang tadi suster sudah jadi itu tadi bisa kita mulai dari warga kita bisa kita mulai kalau disini dikatakan baik secara pribadi maupun bersama pribadi itu dimulai dari diri saya lalu bersama itu tentu saja keluarga dan komunitas kita yang paling mendasar itu adalah di dari kita dulu itu tadi Pak Marcel kita harus punya rasa sikap penyesal sedih prihatin atau juga soliden solider dengan mereka yang tidak membutuhkan Pak sendiri juga mengatakan kalau kita membuang makanan itu sama dengan mencuri dari orang miskin karena belum tentu orang miskin itu bisa menikmati apa yang kita nikmati maka kalau kita mau bilang apa apa yang bisa kita lakukan dalam mengolah makanan dan mengolah itu ya dimulai tadi dari kita itu tadi ada rasa 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 keprihatinan rasa solide dengan orang miskin rasa menyesal kalau membuang makanan nah dari situ pasti akan memunculkan sikap-sikap atau apa-apa yang harus kita lakukan banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak Marcel ya misalnya kalau belanja itu ya kita dengan bijak kita bisa membuat apa tentu pasti sudah dilakukan juga oleh ibu-ibu atau orang-orang di rumah kalau kita mau belanja itu kita pasti membuat daftar daftar belanja lalu juga kita merencanakan dengan baik masakan apa yang akan kita makan masak sehingga ketika kita pergi belanja itu juga ya itu kita membeli yang memang sesuai kebutuhan yang mau kita masak gitu jangan sampai kita itu membeli barang-barang yang atau makanan-makanan yang pada akhirnya tau-tau kok sudah habis tau-tau sudah expired sambil melihat itu juga lalu tadi itu bisa belanja dengan bijak kita merencanakan dengan baik lalu yang kedua bisa juga kita membeli misalnya kita membeli buah dan sayur itu juga kita yang layak dikonsumsi jangan sampai pasti itu juga sudah dilakukan oleh kita di rumah kalau kita membeli buah dan sayur tentu saja yang segar yang siap masak jadi jangan sampai akhirnya kita wah ini sudah pisangnya kayak gini nanti harus dibuang misalnya seperti itu tapi banyak juga sih kita nanti ada sih misalnya kita mengolah makanan-makanan itu ya mengolah makanan-makanan yang dalam tanda petik mau mendekati apa busuk bisa sih kita mengolah ya lalu yang kita bisa lakukan juga lagi adalah tadi kita bisa mengecek isi kulkas kita ya setiap kali kita bisa mengecek isi kulkas kita jangan-jangan ada makanan-makanan yang sudah harus kita selamatkan sayur-sayur yang harus kita selamatkan misalnya sebenarnya di kulkas masih ada tapi kita beli lagi beli lagi ya itu kecenderungan oh ini sedang ada apa ya yang sering itu promo-promo atau apa gitu ya itu tadilah harus kembali kebijak-bijak itu tadi ya nah juga yang lain yang bisa kita lakukan itu mengelola makanan itu juga tadi kalau ambil makanan secukupnya ambil makanan sebetulnya lalu kalau kita membeli makanan itu juga secukupnya jangan sampai berlebih lalu kita juga ketika menyimpan makanan di kulkas itu harus juga dengan benar ya dengan cermat benar mana yang misalnya disimpan di freezer jangan sampai daging-daging itu menjadi busuk karena tidak kita simpan di freezer misalnya sehingga oh enggak ketika kita mau mengkonsumsi wah kok sudah rasanya kayak gini sudah ini ya sudah layu busuk gitu itu juga harus kita harus bisa harus bicaranya harus pandai-pandai disitu jadi selain kita tadi itu membeli makanan secukupnya atau bisa juga ketika kita kalau di tempat makan itu juga milih porsi yang kecil ya kalau misalnya kita yakin nanti enggak bakal ini ya tapi biasanya sih dibawa pulang ya kalau makanan kita beli makanan nah kalau soal mengolah juga bisa Pak Master kalau mengolah juga apa makanan-makanan yang udah mau mendekati diambang busuk gitu misalnya ya perlu kita segera selamatkan misalnya kalau kayak pisang kalau itu kan bisa kita olah jadi kue pisang nah macam-macam seperti itu atau buah-buahan sekiranya kita dibutuhkan kreativitas kita dibutuhkan kreativitas untuk bisa menyelamatkan makanan intinya bahwa tadi itu saya ada rasa aduh kok ini kalau saya membawa makanan rasanya saya sangat sayang dan bersalah sekali ya sehingga pasti kalau kita punya sikap-sikap itu akan muncul kreatif-kreatif ya memanfaatkan makanan itu jadi bisa dimulai dari pribadi tadi itu Pak dari diri saya punya sikap-sikap rasa solidir banyak orang-orang di luar yang membutuhkan makanan kenapa kok saya membuang-buang nah terus nanti secara bersama ya itu tadi dari keluarga bisa kita mulai dari anak-anak kita dibiasakan untuk membuang makanan juga membeli itu ya pembeli yang secukupnya ke anak-anak jajan itu ya juga jangan sampai sering jadi kalau ini anak-anak kita sudah dilatih dari kecil itu kan nanti bisa ditutupu sampai sampai dewasa sampai besar dia akan menghargai makanan yang penting dia akan menghargai makanan karena kalau kita mau menelusur ke belakang juga kita mendapatkan makanannya itu kan susah juga ya mulai dari petani yang mulai ini atau dari orang-orang yang mengolah itu mungkin kita kan hanya tinggal saja makan tinggal makan enak saja tanpa melihat yang bagaimana yang di belakang itu berjerih mulai dari padi sampai jadi peras jadi saya kira seperti itu pak jadi dari diri saya sendiri itu harus punya rasa itu ya jangan sampai kita oh gak apa-apa nanti kalau buang saja busuk buang-buang itu jangan sampai ya jadi ada rasa sungguh menyesal kalau saya itu membuang makanan kalau mengolah ya itu tadi kita ibu-ibu juga pintar mengolah makanan-makanan menjadi kue-kue gitu ya jadi bisa terselamatkan lah gak dibuang kayak kami juga apa di susteran itu oh iya mana suster kamu di susteran kami di susteran sekurang-kurangnya ya berusaha untuk melakukan itu pak dari awal tadi itu misalnya membeli dengan bijak tahu ini nanti kira-kira bisa sampai berapa lama kan kami gak setiap hari ke pasar tapi sambil diukur itu tadi kalau misalnya beli sayuran ya sayuran yang segera langsung dikonsumsi gitu ya misalnya oh kangkung sekiranya itu jadi gak tunggu lama seperti itu lalu juga mengolah makanan itu tadi banyak sering juga kami memanfaatkan itu kalau misalnya makanan-makanan udah mau mendekati busuk ya kita manfaatkan kita olah supaya kita bisa makan lagi tanpa kalau nanti kalau udah busuk itu kan gak bisa lagi dimanfaatkan buang di tempat sampah makanya berapa lalu juga kebiasaan menghabiskan makanan jadi misalnya masak pagi masih ada ya siang itu nanti dikeluarkan lagi gitu dikeluarkan lagi kita nikmati lagi malah kami malah kami itu ya bukan wajib sih tapi memang kami ya kita juga ditanamkan untuk punya sikap seperti itu ya jadi nanti apa ambil semua satu-satu gitu ambil sedikit-sedikit sampai habis makanan itu itu misalnya kalau makanan pagi masih ada lalu siang dikeluarkan nanti kan kita duduk di meja makan gitu diedar lagi makanannya supaya habis seperti itu jangan sampai lah pokoknya membuang makanan lalu ada suster yang selalu ngecek juga kulkas sehingga apa jangan sampai ada beranjaan-beranjaan itu yang busuk kalau yang suster tadi bilang kalau sudah kira-kira harus diselesaikan diselesaikan selesaikan ya kami bilang diselamatkan ya supaya jangan sampai terbuang jadi ya itu salah satu juga saya kira mendidik sikap kita ini ya sederhana ya sederhana dan mencoba untuk menerima menerima apa yang dihidangkan di meja jadi saya gak mencari-cari gitu yang tidak ada yang tidak ada sikap-sikap seperti itu sederhanaan luar biasa sekali suster seperti itu Pak Marcel ya luar biasa sekali suster yang berkempayaan tentang bagaimana mengolah dan melolah makanannya kemudahan setelah pencerahan dari suster ini kita ke depannya bisa lebih bijak lagi suster ya seperti Yusuf tadi kisah Yusuf bagaimana dia menyimpan ketiga berkelimpahan dia menyimpan untuk persiapan untuk masa kelaparan nah akhirnya kan seluruh rakyat Mesir terselamatkan suster ya berkat berkat itu kebijakan Yusuf bahkan orang dari luar Mesir juga datang bisa mengambil bisa mengambil makanan bisa dimulai Pak ini kan mumpung Advent ya masalah pertobatan itu bisa kita mulai tadi itu kalau kita temanya Advent ini mengangkat soal makanan ya jadi salah satu bentuk pertobatan kita bisa juga mulai dari itu makanan-makanan itu bijak lalu membiasakan anak-anak kita salah satu bentuk selama oh kalau selama ini saya sering membawa makanan ya mulai dikurangi atau selama ini kalau saya beli-beli itu berlebih mulai bijak secukupnya bisa untuk sebagai bentuk pertobatan di masa Advent ini meskipun masih tinggal seminggu lagi bisa dimulai nggak ada kata terlambat atau nggak hanya di Advent ini bisa besok setelah Advent pun bisa kita buat dan mungkin ini menjadi satu apa ya satu pemberitahuan juga karena nanti kan pada masa Natal atau ini kita akan bermasak banyak nanti ya mungkin akan berlimpah-limpah nanti makanan itu jadi mungkin ya hati-hati jangan sampai terbuang bisa kita bagikan juga kan seperti yang dilakukan oleh komunitas garda pangan itu kalau kita punya berlebih ya kita bisa juga bagikan ke orang-orang yang kayaknya kita lihat supaya mereka juga bisa menikmati suka cita Natal dengan makanan-makanan yang kita punya itu ya baik suster baik ada beberapa suster yang mungkin kita bisa tekankan lagi suster sebagai rangkuman kebetulan ini apa rangkuman ini saya buka atau saya dapat dari informasi dari komunitas garda pangan itu yang pertama Indonesia merupakan negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia konon setiap warga Indonesia membuang sekitar 300 kg sampah makanan pertahunnya itu dirantaratkan suster ya 300 kg sampah Indonesia menduduki kedua ya kedua di dunia yang pembuang sampah makanan yang kedua tumpukan sampah makanan menghasilkan metana yang merupakan gas penyebab gas emisi rumah kaca yang 23 kali lebih berbahaya dibanding gas karbon dioksida seperti yang suster sudah jelaskan tadi ya ya nah yang berikutnya bahwa sampah makanan ini sangat ironi ya suster dimana masih terdapat sekitar 19,4 juta masyarakat Indonesia yang kelaparan dan berjuang untuk mendapatkan makanan setiap harinya jadi mungkin penduduk Indonesia itu sekitar 260 sekian juta jadi ternyata masih ada 19,4 juta sekian yang kelaparan padahal tadi kita pembuang makanan kedua berapa tadi yang dibuang ya kita pembuang makanan kedua di dunia sementara masih ada sekitar 19 jutaan orang yang kelaparan kelaparan yang tidak bisa makan tidak bisa makan nah oleh apa itu bijaksana dalam mengolah makanan dapat dimulai dari diri kita sendiri dari lingkungan kecil yaitu keluarga seperti suster sudah jelaskan tadi dengan sangat baik nah semoga harapan kita ini suster mudah-mudahan kedepannya ada komunitas-komunitas kecil lah mungkin yang lebih ini lagi yang terbentuk seperti komunitas segar da pangan ini suster ya amin semoga amin gerakan-gerakan kecil ya gerakan-gerakan berbagi iya dan seperti yang suster bilang tadi kita mulai dari sekarang masa advent gitu ya suster ya kita mulai untuk bagaimana lebih bijak dalam mengolah dan mengolah makanan baik terima kasih banyak suster sekali lagi untuk penjelasan untuk KTKS malam hari ini Bapak Ibu demikian KTKS malam hari ini dengan judul bijaksana mengolah dan mengelola makanan nah sebelum kita tutup pertemuan kita suster mohon kita berdoa ya baik Bapak Ibu mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah Bapak kami sumber-sumber makanan telah Engkau ciptakan untuk memenuhi kebutuhan kami padi jagung dan ubi menumpuk di sawah dan ladang ribuan ikan berkeriapan di sungai tambak dan lautan aneka ragam sayur dan buah memenuhi semua kebun dan pekarangan semoga kami dapat menjadikan padi jagung ubi aneka ikan unggas ternak serta sayur dan buah menjadi makanan yang siap untuk kami nikmati dan kami bagikan dengan bijaksana sehingga tidak menjadi sumber sampah berkatilah kami semua keluarga-keluarga kami agar kami mampu melakukan gerakan-gerakan kecil untuk mengelola makanan yang ada di tempat kami dan menjadikannya sumber berkat bagi kami berkatilah niat-niat kami dalam masa Advent ini sehingga pada akhirnya nanti kami pantas dan layak untuk menerima kehadiran Yesus Putramu dalam palungan hati kami ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan dengan roh kudus Allah kini dan sepanjang masa amin semoga kita semua niat-niat baik kita keluarga kita senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang di rumah sampai ketemu minggu depan salam sehat salam sehat terima kasih